Seorang pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan, di ringkus polisi lantaran menggasak harta ibu kosnya hingga ratusan juta rupiah. Polisi juga turut menangkap beberapa rekan dan kekasih pelaku. Unit Jatandras Polristabes Makassar meringkus seorang pria F22 tahun pelaku pencurian harta milik ibu kos hingga mencapai 200 juta rupiah di Jalan Bantoduri, Makassar, Selasa Dinihari. Polisi turut menyita perhiasan emas sejumlah ponsel yang dibeli dari hasil curian hingga uang tunai. Dari hasil interogasi pelaku, polisi langsung menggerobak rumah kekasih pelaku dan mendapati sepeda motor lengkap dengan BPKB dibeli dari uang hasil curian. Penangkapan berawal usai menerima laporan korban yang mengaku telah mengalami pencurian uang sebesar 95 juta rupiah, emas berat 120 gram, serta motor lengkap dengan BPKB. Untuk melancarkan aksinya, modus pelaku F berpura-pura menyewa indekos di tempat tersebut untuk memantau situasi. Pura-pura menjadi penghuni kos di rumah kos tersebut, kemudian memperhatikan pemilik kos dalam keadaan lengah. Kerugiannya kurang lebih 200 juta. Akibat perbuatannya, pelaku dengan rekan-rekannya beserta barang bukti diserahkan ke Maprosek Tamalte, Makassar, guna di proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan.